Intro Halo apa kabar Autolover dimanapun Anda berada Balik lagi bersama saya Mahmudip Rasyah Masih di channel yang sama di otomotif.net Saat ini saya berada di MBM Pekanbaru Pusat jual beli mobil untuk spesial truk Dan kalau untuk modifikasinya sangat top keren banget Silahkan nanti boleh saya share mobil-mobil yang pernah dimodifikasi di MBM sini Selain itu baru masuk tahun 2020 pemakaian tahun 2021 Kemudian untuk yang Oren ini masih ada tahun 2014 Dan full modifikasi bro Boleh nanti kita review ulang untuk lengkapnya seperti apa Dan harganya terutama berapa Selain itu juga ada triton double cabin Baru masuk banget tipe triptonik alias 4x4 Ini tipenya dam seperti baru bro Boleh dicek ya seperti baru Dia sudah pakai safety seperti ini Ini andalan dari MBM selalu pakai safety seperti ini Dan modifikasinya full Untuk di MBM mobil ready siap kerja Oke jangan di skip-skip Simak video lengkapnya di fotomotif.net Terima kasih telah menonton! 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 pada tutup jadi kita update unit Hai yang ada di MBM aja Bro disini nih ada baru masuk satu 2019 ini tapi kayaknya udah di DPU orang tapi enggak papa nanti kita review aja kita lihat untuk detailnya dan banyak nanya ya alamat NBM tuh dimana dia di nih tepian berhadapan sama arengka 2 atau ada yang menyebutnya juga dengan SMA Mini ada logo MBM disini terus di tepi jalannya juga tuh ada logo MBM di sebelah sana ini Bypass ya berhadapan dengan rumah makan Ampera Pak M Nur tuh ya Oke terus kita lihat nih unit yang di depan kita ini nah ini unit yang tahun 2017 kayak baru ya bro platnya kuning ya tahun 2017 platnya kuning dan untuk tampilan bagian depan wis nggak perlu dirakuin kondisi Oke ini cocok cocok harga langsung diangkat ini harga diangkat 300 jutaan ya ini harga diangkat 300 jutaan Hai nanti boleh kita lihat untuk Hai detailnya Hai bahkan untuk bawah bro ini sudah dilengkapi dengan ini ada pelindung lumpurnya jadi unit yang ada di MBM ini rata-rata udah ready siap kerja siap tempur ya kondisi depan bahkan catnya kayak baru bro di atas di kaca selalu ditempeli dengan logo MBM untuk spion-spionnya oke ya Masian ya kiri kanan semuanya untuk emblem lampu-lampunya bahkan grill fog lampnya juga masih oke dan dia sudah ada penambahan itu setiap bannya itu ada dop tutup bannya kayak gitu jadi kelihatan keren banget terus di sisi dari sebelah samping disini ada safety kayak gini ya ada safety kayak gini ini jadi garang banget ya dibuat seperti ini untuk baknya ini tipenya tipe yang peta ya bukan yang tipe yang sampan kita kelilingnya aja dulu di sekelilingnya bannya untuk ban belakang masih kondisi baru-baru banget nih masih kondisi baru banget ya pelindung lumpurnya juga masih bagus dan kalau untuk lampunya dia masih dalam kan masih berplastik nih kondisi standar standar maksudnya bawaan kenter nih eh ketika kita lihat dari arah kejauhan seperti ini kondisi untuk karoseri damnya dia karoseri AMG nih AMG berarti anda mulia jaya jalan Yesudarso jadi di rumba ini ada alamatnya disini nomor teleponnya ini juga ada disana ini kelengkapannya ini dari sebelah kiri kalau kita lihat seperti ini oke kemudian kita lihat di bagian interior untuk dam belakang dia buka kalau wongjo ngomong ini kupu tarung bro kupu tarung jadi buka dari sisi kiri dan sisi kanan buka arah ke samping ke dari semua sisi ya oke kita lihat di interiornya nih door trim oke ya wah dilapis-lapis kayak gini bro tuh di atas-atas jadi joknya udah pakai sopa kayak gini waduh keren banget nih udah sopa kayak gini untuk interior boleh lah ya dashboardnya juga masih kondisi oke banget nih kelengkapannya juga masih oke harga tiga ratusan bro ya harga tiga ratusan jadi supaya teman-teman tahu kondisi mau khas dengan kondisi memang betul-betul fresh ya harganya otomatis lumayan namanya juga harga tidak mungkin tinggi karena nih lihat kondisi mobil tuh kondisi memang betul-betul kalau di MBM nih siap kerja betul fresh artinya dia udah oke banget tuh setirnya juga udah dilapis kayak gini bro ini ganteng lah ini oke kemudian kita lihat unit yang di sebelahnya ini yang tahun 2013-2014 ini atau 12 ya 12 kalau nggak salah nih bro ini tipe HDL 136 PS ini harganya di angka 270 jutaan ya dengan full modif seperti ini di angka 270 jutaan kelengkapannya boleh lihat ya dan bahkan dia sudah pakai terpal bro tuh di atas sudah pakai terpal dan untuk di bawahnya bempernya sudah dimodifikasi keren banget ya wesh tau pokoknya mantep ini kondisi mobil oke keren dan disini tuh melayani cash ataupun kredit ya bagi teman-teman ini bempernya bro nih oke kan ini dipasang seperti ini ditambah kayak gini bempernya di bagian bawah untuk lampu depan dan ini bisa kredit bisa cash bisa kredit tergantung data mas bro kalau bagus oke langsung bisa dibawa pulang untuk depan bro ini dia pakai over fender seperti ini jadi kalau untuk lintas ini sudah sangat keren nih kalau malam jalan bro nanti kita lihat kan kalau pas jalan malam nih udah pakai over fender juga udah pakai safety samping kayak gini ya di bagian samping tuh ini sudah bahkan untuk ban-bannya sudah ditutup doff juga sesuai dengan warna oren dan ini baknya balintas ya full bak besi bahkan lengkap dengan terpal-terpalnya tuh kita lihat dari belakang kondisi seperti ini coba kita lihat dari bodi sebelah kiri nih kalau kita lihat dari arah sebelah kiri untuk di belakangnya dia sudah pakai over fender kayak gini ban serapnya juga lengkap tuh ban serapnya kondisi masih oke bro oke langsung kita lihat di bagian interior ini kita buka ya dia sudah ada telang airnya ini telang air juga sudah lengkap waduh di kunci bro boleh di lihat di video saya sebelumnya untuk di bagian interior yang jelas unitnya ini masih oke ready dan siap untuk tempur kemudian di belakang ini bro ini sebetulnya keren banget ini satu unit di belakang nih ini tahun 2019 ya tahun 2019 pemakaian tahun 2021 untuk baknya dia damnya ya damnya dam sampan MBM damnya rata-rata dilengkapi dengan safety seperti itu bro dan tapi unit ini sayangnya sudah terjual itu terjual di dengan seseorang jadi kita cuma nge-review ini tapi gak bisa ditawar lagi ya karena dari DP tapi kecuali nanti DP nya batal mungkin bisa jadi mas bro ini banyak yang minat barusan yang datang pada minta ini tapi sayangnya ini dari DP orang ya 300 500 jutaan lebih lah oke terus coba kita lihat ke bagian belakang kalau ini enggak bro nah yang minat ini strada triton ini tahun 2014 ya strada triton tahun 2014 metik triptonik dia platnya E kita lihat audit unit yang lagi prepare di bagian belakang tadi juga sudah ada sebagian dari konsumen yang sudah manjar itu kalau gak salah di bagian belakang lanjut bang lama makan bang ini lagi pada dimodifikasi sesuai dengan permintaan mungkin ada pesanan karena warnanya ini beda ya warna apa bro biru dongker ya nah ini tadi juga udah dilihat sama orang udah dipesan ini kayaknya tahun 2017 ini baru baru nih mau di ini prepare atau mungkin dia minta yang itu tadi ya oh itu minta yang itu dam baru tadi ini sebagian mau di prepare jadi ee untuk pampernya kadang ada pesanan dirubah seperti yang HDL tadi ini damnya betul-betul baru nih bro ini baru ya nih semua dilengkapi dengan kayak gitu safety kayak gitu jadi unitnya keren banget dan ini juga ada warna krim disini ini sebagian yang belum ready jadi kalau di MBM nih betul-betul unit diredikan betul jadi mas bro kalau ngambil disini itu siap tempur oke mas bro mungkin itu aja update-an kita mobil yang ada di MBN Pekanbaru sampai jumpa nanti di update-an berikutnya ketika mungkin ada unit-unit baru masuk ya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu terima kasih